Di hari ini, saya sekarang sedang berada di daerah Desa Tani, di mana ini merupakan program pemberdayaan dari dompet duava yang diambil dari dana zakat. Sekarang kita akan melakukan panen. Di sini itu panennya panen tomat cherry. Ada yang bentuknya panjang seperti ini. Ada juga yang bulat. Nah, biasanya kalau yang panjang itu ditaruh di supermarket. Nah, kalau yang bulat-bulat biasanya di pasar-pasar. Teman-teman dari MPJ ada yang dari maksit. Pengen ditanam mungkin jadi hiasan-hiasan maksit ini bisa ya kita budidaya ya? Bisa. Oh, bisa. Kebetulan kan kelebihan buat disini ya, kita sursi perak bisa disimpan di indoor ataupun outdoor. Oke. Yang penting kena sinar matahari aja langsung ya. Berjaya di kanan sedih! Kita berharap bahwa rekan-rekan di mitra pemberdayaan zakat akan meningkat keahliannya sebagai ambil zakat untuk kegiatan-kegiatan membantu masyarakat mustahik, masyarakat kaum duava, masyarakat yang tidak mampu atau yang berpotensi untuk dikembangkan di bidang ekonominya. Kita memberikan kesempatan untuk ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi agar apa yang dilakukan oleh dopet luava bisa menjadi sebuah replikasi program yang dilaksanakan oleh para MPJ. Komunikasi tak ada, jadi mata-mata itu di usia 32 tahun. Kita tumbuh dan menumbuhkan ya, kita mengajak tumbuh dari sisi penghimpunan, kedua tumbuh dari sisi program dan jangkauan penerima manfaat, yang ketiga tumbuh dari sisi tata kelola kelembagaan. Setelah mengikuti capacity building MPJ dompet luava, saya insya Allah akan menerapkan program-program kebaikan yang akan kami tularkan di Honey Foundation Sukabumi. Salah satunya adalah memberdayakan para petani di Sukabumi, Jawa Batu. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!